Terima kasih telah menonton 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 Saya perlu latihan sebagai wanita penggoda. Tolong kan? Kita berdua sama-sama bisa ber-acting. Ya gak? Aduh, Rik. Kamu tuh jangan yang aneh-aneh ya. Kenapa enggak? Sambil menyelam, minum air namanya. Saya latihan acting, Mas Aryo juga bisa ngeliat gimana reaksi mantan pacar Mas itu. Kalau seandainya dia cemburu, berarti ya dia masih cinta. Nah, Berarti acting saya juga oke kan? Ya gak? Gimana? Oke gak? Gimana? Papa kamu udah siap? Ada apa, Sel? Papa... Papa kamu gak setuju dengan pertunangan kita? Menurut Papa, kita berdua membutuhkan waktu yang lama untuk saling mengenal. Tidak secepat ini, Ted. Maafkan saya, Ted. Kalau saya ngecewain kamu. Minha? Iya, Pak. Aryo sudah datang? Pak Aryo, hari ini gak masuk, Pak. Dia minta izin cuti. Coba kamu telepon ke rumahnya, bilang saya mau ketemu dia. Kalau dia sakit, saya akan ke rumahnya nanti siang. Baik, Pak. Makasih. Makasih. Perempuan itu akan datang lagi kesini hari ini untuk mengambil pakaian pesenannya. Kalau gitu lebih baik aku sembunyi aja, Hera. Aku rasa juga sebaiknya begitu, Din. Sebentar ya. Sus. Ya, Bu. Kamu tolong siapkan pakaian untuk Ibu Laras nanti. Baik, Bu. Ya. Tiga banget ya, Mas Surya buat begini ke saya. Kalau memang dia udah gak suka lagi, saya terima. Walaupun saya ngerasa gak bersalah. Tapi kenapa dia harus manas-manasin saya dengan menunjukkan pacar barunya. Yah, laki-laki memang begitu, Din. Begitulah cara mereka balas dendam. Nah itu dia datang, Din. Sebaiknya kau masuk ke dalam. Yuk. Ayo, Din. Saya akan mencoba mengorek semua informasi mengenai dia dan Mas Surya. Yuk. Ayo, Din. Kau masuk ke dalam. Yuk. Yuk. Selamat siang, Mbak Laras. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Saya mau mengambil baju-baju yang sudah saya pesan tempuh hari. Sudah saya siapkan semuanya. Pakaian segitu banyak mau dibawa kemana? Sudah banyak pesta ya? Mak. Begitulah Mbak. Mak Surya kan pengusaha besar. Jadi banyak pesta yang harus kita hadiri. Belum lagi rencana pernikahan kita. Saya juga mau pesan baju untuk hari istimewa saya. Bisa nggak Mbak bikin baju pengantem buat saya? Bisa. Bagus. Tapi tolong, pesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Kira-kira kapan rencana pernikahannya? Secepatnya. Kira-kira. Mari silahkan. Tari. Hei dong. Tanya mau latihan. Tari. Lomp banget sih kamu. Gimana? Oke nggak saya? Jelek ya? Saya nggak pantas, Mas. Justru sebaliknya. Kamu kan biasanya cuek, tomboy. Sekarang kamu kelihatan cantik banget. Kayak foto model tau nggak? Sebagai seorang wanita penggoda, saya kan harus kelihatan cantik. Kalau saya digoda sama kamu, nggak tahu deh saya gimana. Eh, nanti kamu kok mau jatuh? Selamat ya. Oh? Eh, apa saya mengganggu? Nggak, Om. Nggak. Kalau memang mereka mau menikah, kenapa Mas Surya belum menceraikan saya? Mungkin perempuan itu bohong, Din. Nggak. Mereka udah tinggal serumah. Kemungkinan itu bisa aja terjadi, Rah. Wanita itu muda dan cantik. Sedangkan Mas Surya laki-laki yang sendirian dan kesepian. Saya nggak bisa ngebayangin. Kalau Mas Surya bersama wanita lain. Nggak. Din. Kenapa kamu nggak coba hubungi Mas Surya dan minta kepastian dari dia? Nggak. Saya nggak macerai. Saya nggak macerai, Rah. Nggak. Kecuali kalau memang Mas Surya mau menceraikan saya. Saya rela. Asalkan dia bahagia. Nggak, Din. Saya nggak mau kamu bercerai. Tapi... Daripada kamu terus-terusan sakit hati begini, apa nggak lebih baik kalau semuanya itu pasti dan jelas? Nggak, Din. Saya tahu. Kamu minta cuti bukan karena sakit. Saya benar-benar sakit, Om. Om mengerti. Om sendiri sempat shock waktu mendengar Surya secara nekat merayakan pertunangannya dengan Teddy tanpa sepengetahuan. Jadi Om juga nggak tahu? Kalaupun Om tahu, Om tidak akan mengizinkannya. Teddy memang karyawan yang baik. Tapi Om mengenalnya hanya sebatas atasan dan bawah. Bukannya Om meremehkan dia. Tapi Om tahu, Surya tidak akan bahagia bersama dia. Tapi kayaknya rencana Om untuk menyatukan saya lagi dengan Surya. Sia-sia, Om. Soalnya Surya sudah mantap menutup matanya. Perbuatan Surya kekanakan-kanakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia belum bisa melupakan kamu. Tapi dia ingin membuktikan kepada kamu dan kepada Om. Bahwa dia sebenarnya serius. Hanya bukan begitu caranya. Selamatkan Surya, Om. Maksud Om? Dia sebenarnya tidak bahagia. Dia tidak mencintai Teddy. Tapi dia masih mencintai kamu. Saya nggak ngerti. Kenapa Om begitu yakin kalau Surya masih mengharapkan saya? Om ini ayahnya. Om mengenal betul siapa Surya. Om mengenal Surya lebih dari siapapun. Lebih dari Surya sendiri. Surya sekarang sedang bingung. Dia kehilangan dirinya. Hanya kamu yang bisa mengembalikan kebahagiaanmu. Surya segalanya bagi Om. Kebahagiaan Surya adalah kebahagiaan Om. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa. Buat dia cemburu. Saya kan sudah menentukan sikap seperti permintaan kamu, Ted. Sekarang kita sudah bertunangan. Dan saya telah menunjukkan komitmen saya. Tapi apa gunanya, Sel? Kalau papa kamu nggak setuju? Yang tunangan itu kan saya dan kamu. Bukan papa. Papa boleh saja tidak setuju dengan pertunangan kita. Tapi saya bukan anak kecil lagi, Ted. Saya bebas menentukan pilihan saya. Tapi saya nggak mau pertunangan dan pernikahan kita tidak disetuju orang tua, Sel. Kamu banyak maunya, Ted. Dulu kamu ingin kepastian dari saya karena kamu takut saya balik lagi ke Aryo. Semenjak dia bekerja di sini. Sekarang kamu ingin apa lagi dari saya? Ya. Ya udah. Saya minta maaf sama kamu ya, Sel. Saya nggak ada maksud mau bikin kamu jadi stres. Maaf ya. Kamu bener. Kita nggak perlu tergesa-gesa untuk meyakinkan dan minta persetujuan dari papa. Mas Janji akan melupakan dia. Hatimu yang terpilih. Mas Janji akan melupakan dia. Aku rela melupakan siapa saja asal bisa mendapatkan cintanya kamu. Kalau begitu, saya minta kepastian, Mas. Kepastian? Kepastian apa? Kita menikah. Wah, bagus banget. Eh, Ari. Ari. Hah? Itu terlalu menghayati peran kamu tau nggak? Tapi gue yakin dia bisa jadi artis yang baik. Mas Aryo bisa aja. Saya bisa beri ketinggian baik juga karena Mas Aryo. Karena saya sudah duluan kenal. Coba kalau dengan aktor yang lain. Mungkin saya akan gugup. Ya udah, sekarang actingnya udahan dulu. Aku udah lapar nih. Kita makan dulu ya. Boleh. Gue panggil nyokapnya. No. Ya udah, udah. Ya udah, udah. Ya udah, udah, udah. Tidak, udah. Ma... Kalau Mama masih terus liatif foto itu, bingas kalian, Ari. Oh, buang Mama aja. Jangan, Yoh. Jangan, Yoh. Jangan, Yoh. Jangan. Cuman itu satu-satunya kenalan yang ada sama Mama, Yoh. Jangan, Yoh. Bagaimanapun juga Mama dan Papa pernah melalui hari-hari bahagia Hari-hari bahagia Mama sudah lewat Papa sudah bahagia sendiri yang masih perempuan calang itu, Mama Sedangkan kita, kita dibiarkan menerita sama Papa Mama harus bisa melupakan Papa Kita harus nikmatin hidup kita sendiri Ada satu hal yang Mama mesti ingat Mama bisa bahagia walaupun tanpa Papa Mama tidak yakin Bisa hidup tanpa Papa Harus Mama harus bisa Demi Aryo Papa akan menikah lagi Dari mana Mama tahu? Perempuan yang bernama Laras itu Sudah bilang ke Tante Ir Mereka akan memesan kaun pengantin Setelah mereka menentukan tangan mereka Jika... Hati boleh memilih Ingin ku sapa diri di hati Alhi kisah apa terjadi Menyihati kita yang jauh Kesan cintaku dalam benci ku Sesungguhnya aku masih cinta Sesungguhnya aku masih sayang Yang terjadi dalam cinta kita Karena aku hati Selamat menikmati Selamat menikmati